Dan juga akan bergabung nanti Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia. Saya akan menyapa dulu dengan Prof. Wiwi. Selamat sore Prof. Wiwi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, selamat sore Mbak. Ya Prof, ini kan ada sejumlah nama yang muncul, ada beberapa nama. Di antaranya ada Mas Ahaye, ada juga Budi Gunadisadikin yang mengisi Menteri Keuangan, dan juga beberapa nama lainnya. Menurut Anda, dari nama-nama yang muncul ini sudah tepat belum kapasitasnya? Kansnya berapa banyak? Ya, nama-nama yang muncul belum terlalu banyak ya. Bahkan bisa dikatakan masih sangat sedikit ya. Jadi kita belum tahu secara keseluruhan. Mungkin yang disebut ini masih tidak sampai 5 persen kan, katakan seperti itu. Sehingga dengan zakan kabinet yang ingin ya diwujudkan oleh Pak Prabowo ini kan paling kurang zakan kabinet yang merepresentasikan, baik itu keahlian nantinya, profesionalitasnya, loyalitasnya, integritasnya, dan juga perwakilan dari partai politik gitu ya. Ormas perwakilan dari berbagai tentunya ya, elemen-elemen yang ada di negara kita ini, komunitas-komunitas, dan mungkin Ormas, dan sebagainya. Jadi banyak pertimbangan yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo, karena ini betul-betul berkaitan langsung dengan fokus Pak Prabowo untuk membawa Indonesia itu menyongsong 2045. Artinya apa? Ya artinya adalah akan merekrut gitu ya, mereka-mereka yang ditempatkan sebagai pembantunya, sebagai orang-orang yang akan melaksanakan visi-misinya, jadi bukan programnya menterian sih, tapi ini adalah programnya Pak Presiden, diterjemahkan dan diimplementasikan oleh para pembantunya, yaitu menteri maupun pimpinan lembaga. Nah ini yang memang menjadi perhitungan tersendiri oleh Pak Prabowo, apalagi sudah mengatakan ini adalah zakon kabinet. Tidak banyak era reformasi ini yang mengatakan kabinetnya akan membangun, yaitu kabinetnya keani. Tapi gini Prof Wiwi, kalau dilihat dari, Anda tadi juga setuju bahwa banyak sekali yang perlu dinilai, banyak sekali matriksnya, tapi kalau dilihat dari perhitungannya akan seperti apa sih? Karena kita tahu kabinetnya kan, sorry, komposisi partainya kan besar sekali, tapi juga ingin kabinetnya zakon, diisi oleh para profesionalitas. Nanti yang menonjol akan seperti apa penghitungan dari Pak Prabowo nanti? Ya, ini yang sangat menarik, sebetulnya secara samar-samar sudah disebutkan oleh elitnya dari Partai Gerindra, yaitu adalah karena zakon kabinet, maka jumlah profesionalnya tadi itu, yang tidak dari partai bisa jadi melampaui jumlah dari partai politik. Jadi saya tidak membedakan kalau partai politik tidak profesional, tidak. Tapi yang dari partai politik. Profesional yang dari non-partai politik dipastikan akan lebih banyak. Jadi kalau itu hanya memang akan membuktikan bahwa sebetulnya pemerintahan Pak Prabowo itu bukan pemerintahan trial and error, uji coba, pemerintahan yang coba-coba yang katakan gitu ya, nantinya justru akan membawa setback gitu, apalagi satu tahun, dua tahun pertama itu betul-betul memastikan bahwa ini bukan kabinet yang bongkar pasang. Jadi kabinet yang diperhitungkan sejak awal sekarang ini, katakan sudah tanggal sekarang ini tanggal 30 ya, 30 September, maka hanya kurang dari kurang berapa hari. Kalau disebutkan lima hari sebelum pelantikan sudah akan ada nama finalnya, seperti itu Prof. Iwi. Prof. Iwi tapi ini kan ada nama-nama yang beredar di sejumlah informasi. Ada Menko Infrastruktur Mas AHY, ada juga Menko Hukum dan HAM Pak Yusril Iza Mahendra, dan juga Menko Perekonomian yang akan kembali dijabat oleh Erlangga Hartarto. Dari ketiga nama ini, kapasitasnya menurut Anda seperti apa? Iya, dari Menko sendiri menurut saya Menko itu apa sih tugasnya? Menko itu, ini yang harus dipahamkan ke masyarakat ya, Menko itu apa bedanya dengan menteri itu sendiri? Fungsi Menko itu sebetulnya adalah menyelenggarakan, koordinasi, dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian maupun lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kesejahteraan sosial, sebetulnya secara umum seperti itu. Saat ini kita sudah punya empat Menko loh. Jadi ada Menko Ekonomi, Menko Polhuka, Menko PMK, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, kita masih akan tambah Menko apa lagi? Sebetulnya yang bekerja itu menteri loh, koordinator itu mengkoordinasi. Tapi artinya tanggung jawabnya akan lebih besar dong ya Prof. Ewi? Tapi yang punya otoritas itu menteri langsung biasanya, menteri itu yang mengekskusi program itu. Jadi menurut saya apa alasan memperbanyak Menko gitu kan? Sementara sebetulnya, loh saya ini cuma Menko, kan sering kita mendengarkan itu ya. Kami ini cuma Menko, Menko itu mengkoordinasi, bukan yang mengeksekusi kan gitu. Bagaimana antara kementerian lembaga di bawahnya itu dikoordinasikan. Kayak Menko Polhuka, punya berapa kementerian lembaga di bawahnya, lalu semacam dikoordinasikan. Kadang-kadang nggak dikoordinasikan juga sudah jalan kan gitu. Tapi banyak yang menilai, banyak yang menyampaikan bahwa posisi Menko merupakan salah satu posisi yang dinilai strategis dan juga dinilai memiliki banyak, konsolidiasinya akan banyak ke berbagai pihak. Nah ini dari ketiga nama ini menurut Anda gimana Prof? Ya tadi disebutkan adalah ada Mas Al-Haye, ada Pak Yusri Izzamahendra, terus satunya lagi siapa tadi Mbak? Gimana Prof, sorry? Ada tiga ya yang disebutkan, satu lagi siapa? Ada Yusri Izzamahendra, Mas Al-Haye dan Pak Erlangga Hartarto yang kembali mengisi Menko Perekonomian. Ya, memang kalau kita melihat dari tiga itu, dua di antaranya sudah malang melintang ya, sebagai Menteri maupun Menteri waktu itu ya, untuk Pak Yusri Izzamahendra. Jadi menurut saya beliau sudah terbiasa menjadi Menteri itu. Pak Menko Ekonomi juga iya, cuman masalahnya kan katanya gitu ya, bagaimana merekrut gitu ya, pembantu presiden saat ini yang intinya, yang tekadnya itu ingin memberantas KKN, kan gitu ya. Pak Prabowo ini ingin tidak segera zakkan kabinet, tapi memberantas korupsi. Maka orang-orang, sosok-sosok yang ditempatkan di pucuk pimpinan kementerian maupun lembaga, harusnya tidak sampai nanti subjek tuh gitu ya, politisasi hukum kan gitu ya. Nah, ini yang penting menurut saya. Jadi isu integritas harus mengedepan kalau kabinet, zakkan kabinet yang ingin dikerjakan oleh Pak Prabowo ini diutamakan atau dikedepankan. Berarti tidak boleh ada anasir-anasir yang berkaitan dengan katakan gitu ya, isu adanya katakan nanti akan dibuka di KPK dan sebagainya. Nah, ini menurut saya harus dipastikan, isu integritas itu tidak dipertanyakan lagi oleh publik luas oleh masyarakat Indonesia. Itu jauh lebih bagus. Jadi nomor satu, integritas itu sudah terpenuh. Maka dalam hal ini, Mas Ahaye gitu ya, menurut saya racing star. Mengapa tidak, kan gitu. Sudah diuji kemarin, dicoba di Kementerian... ATRBPN ya. Sudah oke kelihatannya. Jadi menurut saya dia orang yang punya passion untuk mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Nah, Profiwi, untuk menjawab bagaimana memberantas KKN nantinya di kabinet yang baru ini, dibutuhkan figur Menteri yang tidak hanya memiliki integritas tinggi, tapi juga track record yang bisa dikatakan positif di mata publik. Ada yang mengusulkan bahwa nama-nama Menteri ini baiknya dikasih tahu dulu ke publik agar bisa diuji bersama-sama. Menurut Anda seperti apa? Saya setuju sekali karena bagaimanapun juga Presiden ini dipilih oleh rakyat langsung. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka, rakyat dipayungi oleh Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik, pastinya dia juga punya satu hak untuk mengakses informasi itu. Mendapatkan informasi itu. Artinya apa? Ini harus diyakinkan masyarakat itu well informed. Mendapatkan informasi yang memadai tentang bagaimana bangunan dari kabinet yang akan katakan nanti bekerja untuk lima tahun ke depan. Jadi menurut saya inilah pembelajaran keterbukaan gitu ya. Sekaligus public accountability dari Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih dalam hal ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada dusta di situ. Bahwa memang Presiden dalam hal ini betul-betul ingin membangun kabinet yang dihuni oleh para ahli-ahlinya, profesionalnya, yang memiliki integritas, memiliki kompetensi, dan memiliki leadership di situ. Sehingga kementerian nanti yang di mana orang-orang direkrut baik dari partai maupun non-partai, dari semua perwakilan yang ada, itu betul-betul membuat masyarakat itu menaruh trust. Saat ini trust kepada pemerintah itu sangat kurang, Mbak. Itu masalahnya. Jadi mungkin inilah momen Presiden pertama kali meyakinkan kepada publik dengan memberikan informasi yang sangat terang-beneran kepada tentu warga negara. Untuk kembali mengambil kepercayaan publik, terima kasih Prof. Siti Zuro, pengamat politik dari BRIN, sudah memberikan perspektif di Kompas Petang hari ini. Selamat sore.